Bacet tempur Royal Air Force Typhoon FKR-4 lepas landas dari pangkalan udara Inggris di Sirpus pada 22 Januari 2024 malam dan langsung munculkan berbagai serangan ke sejumlah target Houthi. Amerika Serikat dan Inggris kembali melancarkan serangan terbarunya ke kelompok pemberontak Houthi yang didukung Iran. Rudal Tomohok yang diluncurkan dari kapal perang dan kapal selam serta jet tempur menargetkan fasilitas rudal milik Houthi Diamant. Serangan itu dilaporkan telah menghantam tempat penyimpanan rudal, pesawat tak berawak dan peluncur rudal milik kelompok tersebut. Dalam operasi militer ini, sejumlah negara yang terdiri dari Australia, Bahrain, Kanada, dan Belanda turut berkontribusi termasuk dengan intelijen dan pengawasan. Operasi gabungan Amerika Serikat dan para sekutunya ini dilakukan sekitar 10 hari setelah kapal perang dan jet tempur Amerika Serikat dan Inggris menyerang lebih dari 60 target di 28 lokasi. Serangan yang dilakukan ke-6 negara tersebut ditujukan untuk menurunkan kemampuan serang Houthi. Ke-6 negara itu pun berharap serangan ini akan memberikan pukulan pada Houthi. Sebab Houthi terlalu berani mengancam perdagangan global dengan serangkaian serangan kapal di Laut Merah. Kementerian Pertahanan Inggris mengkonfirmasi 4 jet tempur taipun milik Angkatan Udara Inggris menghantam beberapa target di dua lokasi militer di sekitar lapangan terbang Sana'a dengan bom berpemandu resisi. Sementara itu, Amerika Serikat melakukan serangan itu dengan menggunakan jet tempur dari kapal induk USS Dwight D. Eisenhower dan didukung kapal-kapal perusahaan angkatan laut lainnya. Serangan itu, menurut Amerika Serikat juga turut menjatuhkan 25 hingga 30 amunisi milik Houthi di setiap lokasi. Selama berbulan-bulan, Houthi telah menyerang kapal-kapal di jalur perdagangan Laut Global Laut Merah. Mereka menyerang kapal-kapal yang mereka kira terkait dengan Israel atau menuju ke pelabuhan-pelabuhan Israel sebagai dukungan terhadap rakyat Palestina di jalur Gaza yang terus mengalami serangan dari agresi militer Israel. Houthi pun bersih keras, akan terus melakukan serangan kapal di Laut Merah sampai Israel menghentikan serangan udara dan darat mereka di jalur Gaza. Terima kasih telah menonton!